Aku gak tau sama sekali kalau angkot itu ternyata setiap warna beda-beda. Aku nyari warna yang paling lucu. Kalo Njan, Njan kapan ngatur jadwal berjalan sama aku? Kamu kan juga masih sekolah. Ah, si Njan mah. Kapan aja. Gak pernah diatur-atur, dia mah cuek. Mau sekolah, sekolah. Gak sekolah tinggal ngomong. Males ya sekolah. Ini talkshow bukan sembarang talkshow. Banyak orang yang suka. Hotnya seru dan lucu. Bapak anak lawak semua. Woi! Seorang kompiga setiap BPPC mau serah. Proon göstang nawet jadi enak mantan. Kenia gua Little Studioszego. евивают decided curriculum. K нравится baru waktu 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 waktu. Ini bukan, ini bukan pocsok Ini bukan, ini bukan pocsok Baru Hei, 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 OK, sekarang buat Jhwey Coffening dan ala-ala plansons ke Raden. Maaf? Maaf? Maaf. Karatu, kamu kan.. Karatu mulu. Kan lebih tua. Sayang. Ratu. Sayang. udah sayang kalau followers kamu itu kan udah tiga kali lipat di atas UMR Jakarta followersnya dia itu 14 juta lebih nah makanya Njan mau pansos boleh nggak? Hah? Njan mau pansos biar followers tiktok Njan juga naik ya. Kamu nggak usah pansos juga udah orang udah tau Njan. Ya nggak apa-apa aku sama sesak. Oke. Aba ntar karena di sini pasti jatuh. Mas! Apa sih aku mau kontangan ini? Jangan dulu. Nih, ya. Iya ini kan. Nggak usah deket-deket. Mana? Boduren. Ini kan kalau saya dia 14 juta. Aku pingin pansos di tiktoknya. Terus ngapain? Nah kamu yang ngerekamin. Iya. Orang minta foto loh. Ini suruh rekamin. Kita kamera depan apa belakang? Depan-depan. Kalau depan gimana depan? Nanti kameranya ke aku lagi. Itu ya? Oke. Coba tes dulu sekali. Tiga dua. Kamu nggak bisa lihat aku. Satu. Good. Mantap. Good. Good, Good, Good ha. Haaa. Sip. Dah. ikatnya kamera depan. Iyabukann gitu? oh kesef lu ah ini maksudnya gini nih jadi biar kita bisa biar kita bisa liat oke oke nah udah aku juga mau pansos ini orang juga pas udah ngeliat tangan jadi males ya enggak enggak justru ini jadi akan bahan penasaran wah tangan siapa tuh aku juga mau pansos ya kamu kan orang enggak tahu tangan siapa itu ya pasti tahu lah yang enggak cocok lah megang kamera malah ya udah kita kuning aja ya yuk oke halo halo semuanya selamat menyaksikan salah ya saya semuanya selamat menyaksikan satu-satunya program yang koosnya gunta ganti terus ingat program ini hanya di youtube gak ada di tv karena ini bukan talkshow siapa oke bintang tamu kali ini siapa ada perempuan cantik dan berprestasi emang hari ini bintang tamunya ada berapa ada dua dong pastinya oh ada dua iwan namira anjani dan masya juan eh siapa 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 kan eh eh siapa eh 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 siapa ternyata eh anjani dan masya masya silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk terimakasih terimakasih sebelumnya terimakasih sudah mau datang ke ini bukan talkshow terimakasih terimakasih oke saatnya kita baca profile bacain dong aduh semangat dong ayo mas baca oke namira anjani adalah putri dari selebriti alia rohali dulu dulu pernah di kuis berani yang menjadi seorang penyanyi dan atlet lari berprestasi sedangkan masya juan kanaya oh panjang ya namanya sedangkan masya juan kanaya syiraid yang biasa dikenal di icam masya adalah seorang penyanyi jebolan eksvektor Indonesia dan mempunyai kelebihan yaitu jago banget matematika dan berprestasi di basket demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita bahas satu persatu dulu ya sekarang om sule tau gak sama tante alia rohali tau lah tau siapa emang mamanya dia gak tau gak tau lah dulu artis terkenal dia penyanyi ya kamu gak tau bukan penyanyi artis itu baru lahir bukan host presenter oh iya bawain kuis pokoknya terkenal sebelum aku terkenal alia rohali udah terkenal dulu wow kalian kan dua-duanya penyanyi nih boleh gak nyanyi sedikit aja boleh boleh ya minimal satu album itu banyak ya kamu dulu kali ya kita penasaran nih suaranya ini lagu aku yang beberapa bulan yang lalu baru keluar lagunya mas ya iya judulnya 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 janjita menangis kamu yang bikin loh enggak sih oh tapi lagu kamu janjita menangis single terbaru baru enggak baru banget sih cuma tahun ini baru keluar tahun ini baru keluar mau sekarang nyanyi iya 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 i selanjutnya aku mau mohon maaf dulu suara aku tuh lagi agak habis ini aku bakal nyanyi pilih lagu ku juga judulnya tak ada salahnya tak ada salahnya apakah yang ku rasa yang tersirati dada ku jatuhkan atau hanya sekedar canda jangan jauh pikirkan jangan banyak berharap jalani semua yang kita punya tak ada salahnya enak banget suaranya kamu hilang suara aja udah bagus apa-apa hilang sekarang yang penting nanti 2024 jangan sampai suara juga dari baru rilis lagu judulnya tak lagi sama coba deh mas menyangkan kau rasakan bagaimana kau menolak rasa ini akan tetap sama lalu kan bertahan tapi janji yang terucah terucap makna cinta biar ada jamnya sekarang kita pertanyaannya tipis-tipis dulu aja ya kalian kan ada di dunia entertainment nih gimana caranya mengatur jadwal kalian biar enggak bentrok pasti sibuk banget kan atur sama akademis kamu gimana pendidikan iya aku karena masih SMA masih kelas 2 SMA jadi cukup berat ya awal-awal apalagi waktu aku karantina expector 6 bulan nggak bisa sekolah sama sekali kan dari yang full banget sekolah sampai nggak bisa sama sekali jadi gimana sekolah ini untungnya sekolah support jadi aku dikasih untuk online school gitu jadi di peringan juga nggak mungkin ngikutin full kan jadi cuman ngerjain hal-hal yang gurunya kasih terus aku disuruh submit udah akhirnya dikasih kebebasan untuk ngerjain dan dikasih kemudahan untuk naik kelas akhirnya sekarang karena udah nggak ada karantina karantinaan ya paling penting adalah niat aja sih aku pun jujur aja masih suka males karena capek ya abis syuting lain-lain lelah banget besokannya harus jam 7 pagi itu aduh mager banget jujur cuman sekarang akhirnya udah punya kesadaran ternyata akademis penting juga jadi memang harus imbang harus niat aja gitu loh betul karena takutnya nyesel ya takutnya udah nggak bisa sekolah lagi pengen ulang waktu betul jasanya jelek malu gitu kan kadang-kadang yang dipikir sama kita nggak penting ternyata suatu saat nanti akan kepake contoh misalkan pramuka kita ada juri malam juri malam ada begadang sampai api unggun dan yang lain-lain kepake ketika kita menjadi artis sinetron nunggu sampai pagi suatu kita udah terbiasa dengan api unggun itu kalau Kak Anjani seperti apa kalau aku tuh emang orangnya lebih kependidikan banget sih sebenarnya dari dulu ya jadi akademis itu aku nomor satu itu juga ditekanin sama mamaku dari SMA mau tuh sibuk apapun aku aku sempet ikut The Voice juga waktu itu karantina-karantina juga dan kemarin kuliah dan kebetulan kemarin pas aku lagi sibuk-sibuknya nguruk single segala macem aku juga lagi daftar-daftar S2 gitu kan di luar dan kalau aku biasanya bikin timetable gitu jadi aku organize gitu sih kalau hari ini aku harus ngapain hari ini aku harus ngerjain apa hari ini akan misalkan ada belaz harus apa gitu jadi aku bikin-bikin table dan lama-lama sih awalnya berat cuma nama-lama jadi terbiasa sih ya itu jadi harus apapun itu harus dibiasakan betul kalau Njan kapan di ganggu dari tadi kerasa kresek kerasa kresek kalau Njan kapan ngatur jadwal jalan sama aku kamu kan aku kan juga masih sekolah sinjan mah kapan aja nggak pernah diatur-atur dia mah cuek mau sekolah sekolah nggak sekolah tinggal ngomong males ya sekolah itu dia ntar rasanya mah gini deh kita bahas yang sport dulu ini mah dia belajar IPS nggak diterima mah gurunya yang dia pelajari ilmu pengetahuan kita bahas soal sport dulu ya aja nih kan selain penyanyi juga atlet lari paling jauh itu lari berapa kilo kembang makanya aku janjian dong udah kamu dulu yang nanya kamu aja kamu aja udah kamu aja mas kamu lari paling jauh berapa kilometer kalau aku kan estafet dulu aku paling jauh itu sekali lari 42-42 jadi bisa empat-empat setengah sampai lima jaman itu non-stop iya non-stop juga pernah lari dikejar di luar juga dulu dulu kenapa gara-gara nya cuma ibu-ibu ngobrol gitu aku lewatkan kesel sama ibu-ibu satu timpuk pakai batang dikejar lah mau aja ya itu aku kan ketahan dulu itu udah lah jangan diunggit-unggit lagi aku suka sakit hati oke ternyata faktanya Anjani ini pernah berhasil finish full maraton di Tokyo dan London itu ada event apa itu jadi kalau buat maraton itu ada event terbedenya tuh ada di dalam negara itu nah duanya itu London Thailand sama Tokyo dan kebetulan tahun lalu aku udah berhasil finish dua-duanya disana Wow itu kamu tokyo besi apa tokoh itu larinya dari Indonesia sampai Tokyo enggak enggak kalau itu berapa ribu kilo ya iya enak sih seru karena disana udaranya kan enak juga cuman emang lebih berat karena dingin di Jakarta kan panas ya jadi pas nyaman sana tuh nafasnya kayak eh ada suaranya nafasnya kayak lebih ngos-ngosan gitu gitu aja sih oke nah tapi kan kalau maraton itu ada juara satu-duanya tiga apa yang penting finish aja kalau ini yang penting finish aku kan atlet heaven oh heaven oke boleh tepuk tangan lagi yuk berarti eventnya di Tokyo sama di London berarti itu kamu sampai garis finish gitu ya nggak mungkin kamu dari sini ke Tokyo kecuali temen aku si Mama dia lari dari Indonesia ke Turki gara-garanya dia lagi mancing waktu itu terus ikannya loncat ke selokan itu kali semua tuh nyambung tuh kejar itu pas begitu liat selamat datang Turki nah kalau misalnya lari di Indonesia sama di dua negara itu apa bedanya dan yang lebih suka mana Oh sama-sama suka dua-duanya kalau mungkin bedanya udaranya karena kan dingin sama mobil sih jadinya enggak terlalu banyak mobilnya kayak di bumi banyak jalan kakinya sama-sama gitu ya sama mau di Tokyo iya ini sama aja gini ya beda misalkan di Indonesia gini di Tokyo pakai tangan itu bener udaranya cuman itu doang larinya sama sama atau mungkin orang Turki marinya beda larinya gini misalkan enggak kan itu biasa gitu nah bedanya kalau masih akan atlet basket juga ya aku nggak atlet juga cuman waktu itu emang aku cuman ngisi-ngisi waktu aja karena pengen balansin aja gitu antaranya hobi kali ya hobi yang olahraga suka batin juga jadi saat itu satu-satunya yang aku ikut seriusin tuh itu juga nggak terlalu niat-niat banget ikutnya karena emang diajak-ajak aja udah jadi ngikut-ngikut aja gitu tapi seru kan ya oke next question untuk Masya yang nggak pake and the bell katanya Masya ini jago juga bikin lagu dadahkan minta bikinin lagu buat program ini bukan talkshow dong belum ada belum ada jingglenya boleh satu baik ya bentar aku baik boleh ya bentar ya bentar aku denger dikit boleh-boleh tadi sudah sempet perancang dikit aku pernah basketnya masukin bola bolanya jauh akunya masuknya jaring masket ke jaring masket aku gabut aja aku itu aneh banget pengen salto gitu kamu kalau gabut suka salto ya bukan yang ini itu yang tadi itu ya oh iya oke udah udah siap loh kamu hebat dari F boleh dari F jangan deh jangan ini buat program kita nanti dan diganggut aku mengisi kekosongan aja daripada draggin Iya produser tuh aku mau sekolah draggin Oh turun lagi deh Kak Sorry turut jangan pakai kursi malah lunya jongkok oke bener nih ya bener nih ini talkshow bukan sembarang talkshow banyak orang yang suka hotnya seru dan lucu Bapak anak lawak semua keren 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 nah kan jenis juga punya ya waduh 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 bikin sih kalau aku belum apa-apa soalnya juga bikin ini bukan talkshow itu kan udah apalagi di opera lagu baru lagu baru kan waktu itu ayo kalau nggak saya kemarin ya baru bikin aku kentutin jangan sekadang habis makanan ayo abis makan nangka nangka itu getah membuat kita blank Kak jenis bisa nggak kira-kira kalau nggak nggak apa-apa kita nggak makan kalau mau coba boleh coba aja deh nanti kita pilih kita polling mana yang lebih bagus kita akan pakre untuk program baru pakre pakre oke boleh mainin apa aja sampe makin ini talkshow Bapak dan anak yang lucu ada kakak yang cantik juga pokoknya seru sekali ade-ade ade-ade kumpul semua ayo kumpul semua ade-ade ya hadiahnya udah diambil Alhamdulillah Kak Nunu siap Kak Nunu keren keren susah loh bikin lagu itu Njan juga katanya ya keren aneh ada nama ade-ade nongkrong ini siapa lah membantu baru disini pak baru mau lamar mas kalau mau lamar jangan siapin dulu itu lu tahu-tahu masuk rumah gua lu teman dekat gini kali mampu jauh berdua gini kalau dekat gini atau enggak gini jauh apa aja masih sering katanya jatuh dari kuda dibawa kabur sama kuda masih sering nasar diangkut iya sering banget itu gimana ceritanya enggak tahu gini gila dia tahu kita aja yang khos dan khos belum tahu kalau masuk ada yang spesial untuk masule nyari mereka dengan dapat minum nah ada yang spesial nah ini coba masule ceritain aku yang biji-biji mau ada kerjaan lagi Oh emang bener-bener apa jatuh dari jambu nyasar apa tadi kamu kuda-kuda iya jadi aku itu kan emang dari kecil udah berkuda kan terus biasalah kudakan hewan kadang suka kaget kalau kaget suka loncat akunya ikut jatuh sing gitu ke pental kagetnya kenapa karena kalau dinaikin kamu kaget biasa beda-beda sekarang ada kucing lewat dia kaget itu udah gitu itu kuda jarang menonton Doraemon dong iya kaget oh gitu tadi kata mas-masnya juga Kak siapa Kak Masya nyasar diangkut aku tuh dulu waktu SMP benar mohon maafin aku motong ya benar nyasar diangkut ini kamu naik angkut nih hahaha hahaha kemana nih aku nih itu apa nyasar diangkut apa nyasar di bawah angkut oh nah itu jelas nyasar di bawah angkut oke oke jadi dulu waktu kecil aku kan diantar jemput terus kan gak pernah SMP itu semua cowok-cowok pulangnya naik angkut aku penasaran sendirian tuh cewe nyobain aku gak tau sama sekali kalau angkut itu ternyata setiap warna beda-beda aku nyari warna yang paling lucu hahaha meng kalau warna itu tergantung jurusan hahaha elang melong merah ya kan misalkan nih stasiun cimahi hijau kalau kamu nyari yang orang misalkan aku ungu waktu itu lucu iya terus aku cari yang paling bagus kan angkutnya yang paling rap hahaha yang paling kosong ada warna ungu terus aku mikir kok dibawanya jauh banget terus aku mikir angkutan umum kan berarti antar jemput orang dulu satu-satu rumahnya kan iya terus aku kan kebiasaan naik ojek gitu-gitu apa uber gitu kan biasanya ke rumah aku tuh 30 ribuan terus aku bayar 20 ribu kalau cuma 3 kilo kata temenku itu kemahalan ya iya lah hahaha neng repot neng kalau kita mau naik angkut sesuai dengan warna hahaha orang mau kerja misalkan ah mau warna ungu ah naik set loh kok ini borobudur bisa coba gimana jauh banget itu tuh jurusan neng tergantung jurusannya kemana kan ada tulisannya jurusannya di belakang ya kan biasanya tulisan oh gak liat aku kan di samping ngeliatnya nah kan kamu sebelum naik tuh mobil maju neng kan depannya iya di depan gak ada tulisannya gak liat sih aku liatnya warnanya warnanya doang tapi sekarang udah tau ya enggak sih belum ngerti juga cuman tau ada jurusannya cuman belum ngerti aranya kemana-mana aja yaudah nanti om kasih tau ya biar nanti oke siap oke silahkan buat my queen ada pertanyaan gak silper dong bukan coklat oke Kak Anjani ini soal prestasi Kak Anjani berhasil lulus dari FHUI dengan Kamlaut dan diterima S2 di 5 kampus top jadi tinggal milih mau dimana mau dimana mau dimana mau dimana itu makannya apa sih sama aja sih makannya gitu-gitu aja makannya gitu-gitu aja ya makan mah nasi neng iya betul nasi enggak yang dapet kumlot gitu kamu makannya apa? batuk tidak tidak neng nasi sama nasi cuma bisa sepinter itu gimana rasanya pak? apa yang diajarin sama orang tua? soalnya mamaku tuh juga akademik banget ya dia kan S2 nya 2 kali juga gitu terus dan iya kemarin dia tuh selalu menekankan akademis ke aku dulu gitu jadi kebetulan aku juga abis lulus S1 pengen banget S2 di luar buat ngerasain hal yang berbeda gitu kan nah Alhamdulillah kemarin abis daftar-daftar aku keterima di UCL di London jadi Insya Allah September ini berangkat kesana Alhamdulillah sukses ya makasih aku juga kebetulan S3 semua suka sele itu kan ada banyak kampus kamu udah milih satu kampus? udah aku milihnya di University College London nah kamu milihnya gimana? kan itu pasti 5 kampus itu bagus-bagus semua pertama dari konsentrasi jurusannya hukum terus ya pokoknya konsentrasi hukumnya sama aku ngelih dari peringkatnya sih kebetulan yang si L itu peringkat 8 dunia jadinya aku bilang gitu oh ya biarlah keren 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 ah sayur 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 ayur mas pernah ngirim singa di tiktok ya? kok pake jaket sulek? mas maaf ya punya informasi oh ya ayah emang gua ayah lu? informasi apa? mas mas katanya ya Kak Jenny itu pernah nyasar dari angkot udah tau eh Kak Ica Kak Jenny oh Kak Ica pernah nyasar dari angkot Kak Jenny pernah jatuh dari kuda sabar sabar kamu telat tadi ada orang yang ngelamar jadi pembantu dia lebih cepat dia ngasih informasinya itu berarti kamu terancam terancam tergantikan berarti jadi ke Bandung kamu tapi maamnya punya surprise buat ayah oh kita lihat surprise nya apa kalau tadi si rambe surprise nya jagung nah buat ayah lu udah juga udah udah kamu terancam udah 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 aduk harus yang lain harus yang lain harus yang lain ha? callback kok nyampe 7 kali tapi hebat si aco gak ketebak nih oke 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 tepuk tangan dulu buat ma'am kalo Masya kenapa malah suka matematika emang suka hal yang ribet oh gak tau ya aku dulu tuh dari kecil emang kalo lagi mager cuma satu-satunya pelajaran yang aku melek gitu matematika doa gak tau kenapa bukan karena emang emang suka gini enggak emang suka aja gitu ngeliat orang ngajarin matematika suka mecahin masalahnya terus dedeku juga suka adik iya jadi satu keluarga tuh emang suka banget matematika tapi kan kalo belanja gak digunakan ya matematika emang ini harga jagung berapa? oh ini harga jagung dua dibagi tiga akar kuadrat tujuh dipake dikit lah iya pastilah kan tapi penting matematika itu adalah untuk kehidupan kita adalah ilmu pasti betul jadi kalo kita yakin kita cari yang pasti-pasti aja lu apa aja gak apa-apa enggak nih gak tau tapi kalo disuruh itu cepet bisa aku emang basically suka pelajaran matematikanya aja oh bukannya kan safi sepuluh di mobil loncat tiga sisa berapa? loncat tiga sisa tetep sepuluh kan gak turun enggak enggak sisa sembilan kenapa emang berapa? yang dua loncat di tempat yang satu loncat tiga tapi ngomongin soal nilai matematika nih ayah tuh dulu pinter banget matematika iya iya kan tapi kalo boleh jujur gua kelas satu itu gua ranking pertama SD ya wow kelas dua itu turun ranking kedua kelas tiga ranking pertama lagi kelas empat ke dua lima ke dua tujuh ada apa tuh di kelas empat? matematika SD dulu nilai ayah empat merah wow kenapa? karena gak suka gak suka ribet aku aku orangnya tuh simple tapi pasten pasti pasti dan N kan kalo udah pasti kan N oke aku mau tes ya aku mau tes buat kalian bertiga aku ikuti tes kamu ikut oke matematika benjur banget matematika benjur banget matematika benjur banget kurang satu tambah dua belas dua satu aku gak tau jawabannya apa ini mau ngasih persoalan kalo gak tau jawabannya pake apa ya pake antor gitu coba coba ulang ulang lima kali dua sepuluh kurang satu sembilan tambah dua belas satu tadi aku ngasal 21 bener 21 bener iya ulang ulang ganti pertanyaan ganti pertanyaan 16 dikurang dikurang dua dikali empat dikali empat dikali empat di mana di mana di mana di mana di mana dulu kan dihitung Oh iya iya aku kan dikasih taunya satu-satu begitu kalau misalnya dulu mau ngobrol ini nggak diminum untuk kamu nantilah kan belum ya nantikan belum juga ini masih ngobrol cari yang lain aja minumnya nanti beda lagi mahal masalahnya dikede opung dibeli 5.000 dikede opung iya itu makanya diusap segar rantang lah jangan di situ ada ada orang belum minum udah diambil untuk tamu nantikan masih banyak tamu Mas Sule masih ada tuh si Lina masih ada abis dikede opung tinggal empat gede opung gede opung lulu udah beli aja dilaput tuh aku enggak aku ada sedikit mau pertanya sama masukin surpres jagung lagi loh Mas Sule ada hubungan apa sama ini Oh ya Allah ya Robby Astaga ini aku waktu naik jambu monyet waktu itu naik jambu monyet kesangkut ini nih sama ujungnya sobek tapi aku nggak ke dokter aku nunggu kering sendiri aja aku takut dimarahin sama Abah ya karena Abah nggak tahu iya 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 hari-hari-hari oke pertanyaan terakhir ya buat cewek yang percayaan eh tadu urusan matematika tadi gimana pertanyaan matematika tadi gimana sampai hilang jumlahnya tuh gimana Oke kasih deh terakhir ya terakhir nih biar kalian tahu juga nih ya sabar-sabar kamu jangan langsung klik sama dengan udah kamu lihat juga nih 15 dikurang 3 ditambah 27 31 39 Aduh kurang dua kurang delapan kurang delapan udah hasil ngitung nih amat telunjuk bawah kurang delapan udah udah aduh oke last question buat Masya nih ya itu nggak saya bahasin karena tadi udah Masya kan punya suara yang sopan banget nih masuk kuping bahkan saking bagusnya Masya jadi penyanyi di galeran gelaran ah gelaran welcoming dinner KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo itu gimana ceritanya bisa sampai ikut nggak tahu gimana bisa diundang cuman tiba-tiba aku dapat panggilan untuk jadi salah satu talent yang nyanyi disitu bareng sama Kak ASEAN sama GAC RAN dan lain-lain ya tiba-tiba aja aku juga kaget sih tiba-tiba harus nyanyi depan Pak Jokowi gitu tapi happy banget soalnya keren terus aku waktu itu waktu KTT ASEAN pas banget aku ulang tahun di hari itu oh iya ke-17 lagi waktu itu diajak ke Australia waktu itu wah ngapain aku suruh nyabokin kangguru ya acara lah jadi hebat lah terima kasih Pak Jokowi yang selalu respect pada anak-anak muda yang anak-anak muda kita semakin semangat untuk mengembangkan bakatnya amin ya Allah Oke buat kalian berdua harapan kedepannya masing-masing apa ya aku dulu nggak punya harapan juga apa-apa yang penting kamu tetap sehat lah gitu ya harapannya bener sehat terus mungkin segala yang diinginkannya tercapai baik dalam karir kehidupan amin ya dan semoga juga untuk talkshow ini semakin sukses lagi amin terima kasih luar biasa aku juga sama semoga sehat terus apapun yang dijalanin kedepannya bisa berhasil bisa aman dalam segi akademik maupun non-akademik dan semoga kita semua sehat selalu dan diberkati terus amin kesimpulan dari semua cerita kita ini adalah yang terpenting buat kita menjaga kesehatan karena kesehatan itu adalah mahal seperti pepatah Cina pernah mengatakan wong taishi ni jepanako gitu baik semuanya terima kasih yang sudah menonton ini bukan talkshow dan jangan lupa untuk di like comment and subscribe ingat acara ini hanya ada di youtube gak ada di tv karena ini bukan talkshow selamat menikmati selamat menikmati